Kalau kemarin, kali ini adalah Hyundai Santa Fe Santa Fe diesel ya, ini mesin diesel Untuk ke depan kita lihat headlamp nya pro jeta juga aja, sudah high day Lekap dengan alis, ini mirip sama Tucson ya Di bawah ada lampu jauh, masih halogen, ada shine juga Di bawah ada fog lamp, tapi masih halogen sih Ini ada DRA juga di sini, di atas nih Conan sensor di depan ada ya, di sini Di sini juga ada sensor nih, sensor depan juga nih Logo Hyundai, ini aluminium ya, bukan chrome Lanjut ke velg, dia velg nya band nya nih ya Nexon ya, Nexon Rwadian Karena dia CPU dari Korea Di band nya ini gede nih, dia 2355R19 Ini gede banget Ada seletis peon, tapi belum ada kem R3 Kayak ini ya, kayak Tucson ya Untuk kuncinya masih flip key, ya model lipat kayak gini Ya udah imobil besar ya, tentunya Jangan bisa dibuka nih, sebenernya auto folding nih, kalau kita buka Dan ada WK Amelight tuh Ini mirip banget sama Innova, WK Amelight ini Handle nya chrome Lanjut ke dalam, di sini bahannya kulit ya, di armrest Tapi di sini nih, haplastik di sini Luar handle warna silver 2, ada Lee Silver 2 juga di sini Untuk buy undown nya, auto cuma switch driver Lengkap dengan window lock dan power door lock Lengkap dengan air ticket mirror dan air ticket tech yang sudah bisa atau folding Di bawah ada cup holder, door pocket dan speaker Dan ada tulisan Santa Fe di sini Ada Lee Silver lagi di sini Ini ada drive mode ya, ECO dan sport mode Ada head dimmer Cuma di sini masih ada 5-6 demi tombol nih Tuh Ini C-Cring nya buka lanci penyimpanan Ada tools toko buka kap mesin Ini varian transmisi otomatis 2 pedal Ini kayak model organ ya di sini Pabriknya model injek, bukan model tarik Kayak ini Di sini jognya sudah elektrik Lengkap dengan lupa support Di sini sudah elektrik juga Reclining, sliding, serta register Dua sisi ya register Kita coba kotakan ya Nih Untuk MID masih full pixel sih Belum full color di sini Satu Ayo coba kita majukan dulu Posisi nyetir Nah di sini ada ini ya Individual door running Bahwa pintunya masih terbuka Tadi di sini ada auditor ya Lewat Speedometer kayak gini Dia full pixel, bukan full color Ada oksetemperatur dan odometer Di sini pengaturannya kita lihat Cuma gak tau di mana nih pengaturan MID ini Setirnya kayak gini Dia 3 palang Akhirnya ada audio steering switch Di kanan ada cruise control Di sini ada ini nih Pengaturan MID di sini nih Tapi safety masih standar sih Dua airbag Setirnya sudah dilapis kulit Pengaturan setirnya lengkap Tilt dan telescopic Wiper sudah intermittent Bisa diatur interval waktunya Lengkap dengan wiper belakang Saka headlamp dia sudah auto nih Lengkap dengan fog lamp juga Di sisi sini gak ada handbrake Di sisi driver Walaupun di sini Sun visor sisi penumpang Diver dia lengkap dengan Fatih tim kaca Dan lampu Ini prinsipnya kayak Innova nih sliding nih Kayak Toyota nih Cuma lampunya bisa dinyalakan Setelah terpisah Di sini ada Oh gak ada sunset ya Kayak Tucson Di sini aja kita lihat Oke Pengaturan MID-nya Kita lihat di sini Ini ada service Kita lihat Ini pengaturan service Sisa bensin ya Ini Pengaturan setting Trip A Trip B Ini rata-rata konsumsi BMW Sama timer Ini spirometer dengan bentuk digital Sisa bensin Trip A sama trip A tadi ya Ini pengaturan Ini bisa Ini ya shortcut radio Atau music Service User settings Ini kayak gini lagi Pake lagi Ini posisi percent link sini Di sini Head unitnya masih standar sih Kalau yang itu kan Yang monitor tuh Yang special limited edition Disini undiknya adalah Cip penyimpanan nih Bisa dibuka nih Tuh Soft opening ya Bukannya nih Radio nya kayak gini Tapi kalau yang itu Ini ya Kalau yang monitor tuh Sudah saya jelaskan Dia ini ya Di limited edition doang Ada hazard Tuh kayak ini Kayak MRC Dia ikutin juga AC nya sekarang Dia udah dual zone nih Kalau yang itu kan Masih analog Ini udah dual zone Pengaturan semburan Lengkap Masuk ke kaca depan Tuh front divulger Kayak gini Ini ada sync nih Cosing tuh ya Nyatu Kalau dimatin Dia bisa terpisah Jadi antara Trafford dan penumpang Bisa mengatur Suhunya masing-masing Ini ada auto climate Nah di bawah ini ada power Ini Dua buah Sisi kiri Dan sisi kanan Ini floating ya Jadi ini terpisah Kayak terpisah tuh Ada input USB dan aus Ada chip pembalan Full transmisi dia Gearmatic Gear AT 6 speed Tapi dia belum ada Pada shift ya Baru Triptonic aja Ada sensor pakir disini Nah cuman saya yang masih Banyak timbal dari input ombol nih Bahkan dia gak punya Stabilik auto Mampu hit status Ini kalah banget nih Sama kompetitornya Ada receiver Ada dua buah cup holder Ada lagi kecil ya Disini ambil kulit Real stitching Cuman gak bisa jadi sliding Cuman bisa dibuka aja Disini ada tray Bisa dibuka juga Disini dilapis Bahan senji 10 dulu ya Disini Gak bisa jadi Joknya kejak kulit Mirip kayak ini ya Kayak Luxon Coraknya warna hitam Ini ada motif Poverated nya Headless Existable tentunya Sheet pad dengan register Hand clip Modal retract Sun visor Sisi penumpang Lengkap dengan vanity mirror Kayak gini Dan lampu Lampunya terpisah ya Cuman disini gak ada Side sheet ya Kayak ini Kayak Luxon Ini ada dua buah lampu baca Tapi masih bohlam ya Kalau ini Kalau tusun kan Udah LED Sun TV tuh Masih bohlam Nah ini ada panoramic sunroof Kayak gini Kita buka lagi Tuh Sampai terbuka Ke belakang Nah kita turun lagi Secara otomatis Ini buat buka Ini ya Buat buka tiranya nih Tuh Jadi tiranya tuh Bisa dibuka terpisah Nah nih Ada tempat kacamata Ada tempat kacamata Disini Tapi sepintangnya Sayangnya masih Deneview Padahal Tuxon udah auto diming Disini gak ada Ini ya Gak ada card holder Sapa-sapa Sali Ini airbag Sisi penumpang-nepan Tapi disini Banyak sopet kok Disini Ini ada finishing karbon Laci Dia sopet pening Kayak gini Ini layout dari dotrimnya Sisi baris pertama Oke coba kita lihat ke belakang Disini juga ada finishing karbon Disini nih Coba kita lihat ke belakang Sisi baris kedua Kita lihat Bahannya sama ya kulit disini Real stitching ya Disini Empuk Ada tulisan satave Ini ada alis Silver tua Turhenda warna silver tua Ini plastik disini Di bawah ada Cap holder Door pocket Dan speaker Speakernya disini nih Duduk di baris kedua Ini sebenernya bisa sliding nih Cuma kalau dimulirnya Lega banget Posisi Tingginya Tingginya 110 cm Dan ruang kepala juga Lumayan kok Gak mantep kok Masih lumayan banget Tapi disini Udeknya ada Ada key CC nih Biasanya nih Kompetitornya gak punya Key CC Disini nih Ini ada Sisi bar pocket Disisi driver Model crew Begitu Disisi penumpang-nepan Disini ada Power outlet Satu buah Ini gak Flat front sih Masih ada tunjualan Dia penggerak depan Ini layout dari dashboard Serta doktornya Variant satave Excel Standar ya Bukan yang limited Ini penampakan panoramiknya Ini ada hand grip Mereka dari track Cuma belum ada hook Ada lampu paca disini Ini bisa sliding ya Ini kalau kita majukan Nih posisi disini Disini nih Paling maju mentok pun Saya gak mentok Headrestnya 3TG Isi table Kayak gini Disini ada armrest Disini Tuh Dengan 2 buah cup holder Mau ada sliding nih Kayak pajero support juga nih Kayak gini Lewatnya Disini seatbeltnya Semuanya 3 titik yang lengkap ya Bisa dilipat 40, 20, 40 Bukan 40, 60 Yuk kita coba Lihat ke belakang Perlipatannya disini ya Gak bisa Wattestable Nah kita coba Dutup paling belakang dulu Cuma ini memang agak ngerepotin ya Kalau ngelipat belakang ini Nah nih Coba kita duduk paling belakang Kita lipat Nah Ini 7 seater ya Tapi kalau duduknya Dimundurin Kaki saya gak pas banget Tinggisnya 100 jubel seaternya Gak pas banget Kalau kakinya mentok Kepala saya juga mentok banget Nih Sampai Nganai platform nih Disini gak ada yang grip Di sisi belakang Disini nih Ada pelipatan kursi Disini nih Tuh Disini Disini gak ada apa-apa lagi Ada kisiasnya di belakang Ada lagi pelipanan Nah kalau kita Majuin Majuin Coba kita lipat lagi Nah Agak susah ya Oke lah Posisi duduknya memang jokok sih Gak Gak ke support Bahasa ya Ada dua buah Ini Dami tombol nih Buat pelipatan baris kedua Ada Ini double lower Di belakang nih Tiga speed fan Disini gak ada apa-apa lagi Ini ada Jp memang ada Satu buah cup powder Untuk headrest belakang Dia adjustable dua-duanya Bisa lipat 50-50 Yuk kita coba Balik ke belakang Sebelaknya tadi Rapid to cover Sama baris kedua juga Oke Coba kita ke belakang Agak susah ini memang Keluarnya Karena aja Gak bisa di sliding Ada tulisan Santa Fe Disini Kram belakang Dia cakram Ini bisa belakangnya nih Santa Fe diesel VGT ya Masihnya nih Sisi belakang Disini ada bagasi Dia tombol Belum ada kamera Menur sih Tapi belum Matrix Kayak Tucson Nah ini pelipatannya Bisa disini ya 50-50 Nah Tapi enaknya Dia rata nih Nah tuh Rapi ya Dan ini bisa Dilipat lagi nih Nah Tuh rapi ya Disini ada Bahan syrup ya Kalau gak salah Kita lihat Cuma bahan syrupnya Keliatannya Temporaryongi Disini buat Tengki bensin Disini Sisi kanan Dia ada Power OLED disini Cuma gak ada Pap lagi Belum ada Power Backdoor Kayak Tucson Ada tulisan Ini ya CRD High VGT Bissel ya Stop lampnya Sudah LED disini nih Tuh Tapi tuh Lampusnya Sama muda Masih bohlam Disini lengkap Dengan Re-wiper Redivugger Hemus stop lamp Dengan Atentang Boda shot pull Dibaut lengkap Dengan Setup parkir Sebanyak 4 titik Bahan syrupnya Disini ya Ini keliatannya Temporary only Bukan Full size Untuk bensin Saya dengar-dengar Dia minima Petadrix Yang gak bisa Pake DX light Maupun solar Tapi pengaturan Jok sisi penumpang Dia manual disini Reclining Sama sliding Tuh Dia bisa floating Disini Tuh Gupat ya Ini si Bio Korea Tuh Ada kisian video Made in Korea Untuk mesinnya Kita liat Ini sebenernya Mesinnya spesial Banget Maksudnya 2200cc Dengan VGT Turbo Tenaganya Sangat luar biasa Ini gede 197 PS Bahkan torsinya Bukai voduner 400 juta meter Ini ruang mesinnya Sudah dicat Disini Modo APS Yang 4 Kapusnya Sudah dicat Lengkap Dengan perdam Dan sudah hidrolik Ini penggerak Roder depan Bukan VW Sampai jumpa Sampai jumpa Di video saya berikutnya